Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tepat jam 2.43 petang, Hakim Mohd Zaini Mazlan menolak permohonan Rosmah untuk menggugurkannya daripada mendengar kes ini. Zaini membangkitkan bahwa dua dokumen yang didakwa bocor bukanlah draf penghakiman untuk disediakan atas arahannya. Dia berkata dokumen itu sebaliknya penulisan penyelidikan oleh unit penyelidikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan ia tidak mempengaruhi keputusannya dalam apa juacara. Saya tak baca pandangan mereka, unit penyelidikan. Saya buat penyelidikan sendiri berdasarkan penghujahan pihak terlibat. Saya sentiasa buat kerja saya sendiri dan telah menulis lebih 200 penghakiman, kata Zaini lagi. Jam 2.44 petang, Peguam Rosmah Mansur memohon penangguhan keputusan kes raswa terhadapnya. Jag Jit Singh dalam penghujahan lisannya berkata penangguhan itu sementara mereka membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan berhubung penolakan permohonan mereka untuk menggugurkan Muhammad Zaini Mazlan selaku hakim yang mengendalikan kes ini. Hujan yang turun tidak menghalang penyokong Rosmah Mansur untuk menunggu di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Sementara kebanyakan pengamal media mencari tempat berteduh, mereka kekal duduk di atas hamparan tikar bagi menunggu prosiding hari ini tamat. Jam 2.53 petang, Hakim Perbicaraan Muhammad Zaini Mazlan dijangka membacakan keputusan berhubung kes raswa projek hybrid solar berjumlah RM1.25 bilion terhadap Rosmah. Peguam sekali lagi meminta tangguh keputusan Rosmah. Tepat jam 2.56 petang, Hakim Muhammad Zaini Mazlan mendapati Rosmah Mansur bersalah ke atas tiga-tiga pertuduhan kes raswa projek hybrid solar berjumlah RM1.25 bilion. Zaini berkata tertuduh gagal membangkitkan keraguan munasabah terhadap hujah pendakwaan dan pembelaannya hanyalah penafian dan tidak diiringi dengan bukti berwibawa. Rosmah gagal menahan air mata ketika bercakap di mahkamah hari ini. Dia berkata amat sedih dengan keputusan hari ini tetapi menghormati keputusan yang telah dibuat mahkamah itu. Katanya lagi dia sentiasa memberitahu peguamnya untuk hanya bercakap benar seperti mana dia mengajar perkara yang sama kepada anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!